Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin Pada hari ini kita telah memasuki Tema 5 pengalamanku Sub tema 2 pengalamanku di sekolah Sebelum kita memulai pelajaran jarak jauh hari ini Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Nah doanya doa mencari ilmu 1 Doa mencari ilmu 2 Dan juga doa minta ilham Nah agar kita selalu diberi kesehatan Diberi ilmu yang barokah Diberi ilham di dalam mencari ilmu ini Amin Langsung saja kita ke materi sub tema 2 ya Ini ada 4 kegiatan Kegiatan yang pertama Kalian melakukan pengukuran panjang Dalam kehidupan sehari-hari Ya Kali ini kita akan belajar tentang Mengubah satuan ukuran panjang Nah kemarin sudah dijelaskan oleh Bumah ya Satuan ukuran panjang itu apa saja Nah ada cm yang disingkat cm dan juga ada meter yang disingkat m Nah untuk mempelajari satuan ukuran panjang ini Kalian membaca paket kelas 2 tema 5 halaman 86 Nah apakah benda-benda tersebut terdapat di sekitar rumah kalian Nah di paket itu ada gambar benda apa saja Nah ada gak di sekitar rumah kalian Nah kalian lihat Kemudian kalian Mengubah satuan panjang Nah kalian coba Nah benda-benda yang ada di sekitar kalian Kalian ukur Nah kemudian diubah dengan satuan panjang Nah cari benda yang bisa diukur Dan juga alat ukurnya yaitu penggaris atau meteran Nah kalau sudah diukur Nah tentukan satuannya Misalkan cm Nah terus kalian tulis berapa cm panjang benda itu Lalu kalian ubah menjadi meter Begitu pula sebaliknya Kalian ukur berapa meter Terus kalian ubah menjadi cm Dan sebaliknya Insya Allah faham ya Nah terus tugas kalian di rumah yaitu Kalian buka buku paket halaman 74 Nah disitu ada gambar meja Ada gambar polpoin Dan juga ikat pinggang Sama dengan ini Nah kemudian kalian ukur Terus tentukan satuan cm Lalu kalau sudah Berhasil sudah ada ukurannya Kemudian kalian ubah menjadi meter Insya Allah mudah ya Nah ini untuk tugas satu Kemudian kegiatan Kita ke kegiatan dua Yaitu membuat karya Imajinatif tiga dimensi Kalian semua sudah tahu ya Karya imajinatif tiga dimensi Nah hari ini kita Akan belajar tentang Mengenang dan membuat Karya imajinatif tiga dimensi Nah untuk mempelajari itu Kalian buka alaman 90 Buku paketnya Tentang cara membuat Karya imajinatif tiga dimensi Contohnya ada ya Banyak ya Kalian siapkan alat dan bahannya Nah karya imajinatif tiga dimensi itu Bisa berupa Bentuk-bentuk Nah karya Nah seperti Bungkus ketupat Nah seperti itu Sekarang kalian siapkan Alat dan bahannya Ya bisa Daun kelapa Bisa Pita Jepang Dan juga alat potongnya Pisau atau kater Nah Untuk Mengetahui lebih jelas Simak video berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Maka halaman 90, itu ada tata cara membuat karya imajinatif, membuat bungkus ketupat. Kalian pelajari buku paket halaman 90, itu ada cara membuatnya. Dan juga sampai halaman 92, itu tugas yang kedua. Kemudian kita masuk ke tugas yang ketiga. Pada kegiatan tiga, kita akan berhati membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia. Menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, untuk mempelajari kegiatan tiga ini, kalian membaca buku paket halaman 96. Tentang contoh puisi dan pengertian ekspresi, intonasi, dan lafal. Untuk memahami lebih jelas, kita simak video berikut ini. Untuk memahami lebih jelas, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apakah kalian pernah mendengar orang membacakan teks puisi? Puisi adalah karya... ...dan kaya dengan makna. Jadi, penulis puisi ingin menyampaikan pesannya lewat puisi yang mereka buat. Nah, lalu apa bedanya puisi dengan teks yang bukan puisi atau dengan teks cerita? Perhatikan contoh puisi Pohon di Taman Kota berikut ya. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi itu memiliki judul. Judul puisi di sini adalah Pohon di Taman Kota yang dibuat oleh Syufrida. Jadi, ciri puisi yang kedua, yaitu puisi ditulis dalam bentuk baris dan bait. Satu baris itu adalah contohnya, tumbuh tinggi menjulang. Itu dinamakan satu baris dalam puisi. Sedangkan yang disebut dengan bait, yaitu dari mulai kalimat tumbuh tinggi menjulang, yang pertama, sampai dengan bertahan di antara gedung-gedung perkantoran, itu disebut satu bait. Ketiga dalam puisi adalah menggunakan kata-kata yang indah. Biasanya, orang yang menulis puisi menggunakan kata-kata yang indah dalam mengunggapkan perasaannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Apabila masih belum dimengerti, coba diputarlah kembali ya videonya. Dan apabila sudah mengerti, dikerjakan tugas yang sudah Bunda dan Buya siapkan. Selamat mengerjakan! Semangat! Nah, itu tadi ya videonya. Sudah dijelaskan, nanti kalian yaitu tugasnya dibuka buku paketnya ya tentang puisi kunang-kunang. Nah, itu tugas kalian nanti akan mempraktekkan. Mempraktekkan membaca puisi kunang-kunang. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, setelah itu, kirim video membaca puisi kamu kepada gurumu. Lanjut ke kegiatan empat. Nah, kegiatan yang terakhir. Pada kegiatan empat ini, kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk memahami pembelajaran kegiatan buat ini, kalian membaca buku paket alaman 101. Tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ada gambar ini ya. Contoh materi sikap pengamalan Pancasila. Nah, ini ada kelompok estafet. Bula terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian laki-laki perempuan mendapat kesempatan yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bermain. Nah, perilaku tidak membeda-bedakan perilaku tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikutnya, kalian bisa melihat contohnya ya. Nah, yang kita centang ini termasuk sila kedua Pancasila. Nah, anak laki-laki dan bekerja sama. Nah, begitu. Kemudian simak video berikut ini untuk mengetahui contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!